Halo semuanya, welcome back to my channel Bagaimana cara mengaktifkan paket gratis dari Telkomsel Berlangganan 1 bulan untuk menonton Prime Video Nah ini sekalian saya buatkan untuk menjawab Pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Facebook saya Ataupun dari Youtube saya Nah teman-teman jika ingin membuat pertanyaan silahkan komen ya Nanti saya akan buatkan untuk menjawab dengan video Nah disini dia tuliskan Nah kalau beli kota pakai my Telkomsel gimana caranya Nah ini maksudnya ini bagaimana cara membeli paket Prime Video dari my Telkomsel Nah berikut caranya Kita masuk aja langsung ke caranya Let's go Nah pertama silahkan dulu buka untuk my Telkomselnya Nah teman-teman pasti sudah punya dong Nah jika belum silahkan download dari Playstore Download dan login guys menggunakan nomor handphone Nah disini silahkan cari yang namanya paket kombo sakti guys Nah disini ya Nah disini ya ada dua For you internet special kombo sakti Nah kalau kita buka disini Ini akan ada paket Di sini beli guys ya Nah disini akan muncul Keuntungan yang kita peroleh Yaitu aktif 30 hari Internet 27 giga untuk semua segi ya Yang 4G, 3G, dan 5G Nah disini juga ada untuk aktif 30 hari untuk frame video Dan juga 30 hari untuk WTP Nah kemungkinan masalahnya Jika teman-teman itu tidak menemukan kombo sakti Cari disini Di pencarian ini Carikan yang namanya Kombo sakti Kombo sakti Nah disini juga ada teman-teman yang namanya kombo sakti Jadi teman-teman itu disini Semua yang namanya paket kombo sakti itu Pasti memiliki Frame video gratis guys Nah kita coba disini Ini ada power port giga 30 hari 137 ribu Disini pasti dia ada yang namanya Berlangganan WTP dan frame video Nah pasti ya Ini dia Intinya itu adalah kombo sakti ya guys ya Baik itulah dia Nah nanti caranya guys Setelah nanti dibeli disini Beli Dan akan langsung aktif untuk Perlangganan WTP dan frame video Setelah nanti kita beli Dia akan masuk SMS seperti ini Nah disini dia Dan kita langsung nanti bisa claim guys ya Melalui link yang diberikan Baik semoga bermanfaat dan membantu Sampai jumpa di tutorial berikutnya Sampai jumpa di tutorial